Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ayub Awaluddin Sobirin NIM 19 522 1002 Prodi Akutansi Syariah Disini saya akan sedikit menjelaskan tentang Konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas Pada bab 4 Oke Kita mulai saja Yang pertama prosedur konsolidasian Pada praktiknya transaksi akuisisi suatu perusahaan Oleh perusahaan lain sebesar nilai buku Sangatlah jarang dilakukan Perusahaan pengakusisi atau investor Biasanya akan melakukan uji kelayakan atau due diligence Atas bisnis yang akan diakusisi Kita langsung saja pada contohnya Supaya kita mengerti Oke Proses pembuatan laporan keuangan konsolidasian Atas akuisisi dilakukan di atas nilai buku Tidak memiliki perbedaan signifikan Dibanding akuisisi pada nilai buku sebagai contoh Kita akan kembali menggunakan kasus Akuisisi pada PT Andalas Oleh PT Nusantara Anggaplah dalam pengakusisi pada tanggal 1 Januari 2015 PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai 1,5 miliar Untuk membeli Terseluruhan kepemilikan saham PT Andalas Setelah itu nilai investasi pada Nilai investasinya sebesar 1,5 miliar Merupakan nilai wajar konsideran Atau fair value consideration Hasil penilaian yang dilakukan oleh PT Nusantara Atas beberapa faktor yang terkait dengan PT Andalas Nah yang pertama kali kita catat adalah Investasi pada PT Andalas sebesar 1,5 miliar rupiah Sedangkan di kreditnya kita tulis kas Sebesar 1,5 miliar juga Terus transaksi akuisisi PT Andalas juga menggunakan skema perhitungan sebagai berikut Yang pertama nilai investasi sebesar 1,5 miliar Nilai bukunya dari PT Andalas Nilai saham biasanya sebesar 800 juta Saldo laba 400 juta Jadi total nilai bukunya 1,2 miliar Nah terdapat selisih atau diferensial Antara nilai investasi dan nilai buku sebesar 300 juta Setelah itu kita menemukan diferensial Setelah itu kita langsung membuat jurnal eliminasi Yang pertama saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta Saldo laba sebesar 400 juta Di debit dan diferensial sebesar 300 juta Terus di kreditnya kita tulis investasi pada PT Andalas sebesar 1,5 miliar rupiah Setelah kita membuat jurnal eliminasi Kita harus mengetahui apakah diferensial tersebut dialokasikan kemana Diketahui di dalam soal bahwasannya Diasumsikan nilai investasi disebabkan oleh nilai persediaan yang lebih tinggi sebesar 50 juta rupiah Dan nilai tanah yang lebih tinggi sebesar 250 juta rupiah Maka diferensial masing-masing akan dialokasikan kepersediaan dan tanah sejumlah nilai tersebut Demikian jurnalnya sebagai berikut Jadi yang didapat itu kita taruh persediaan sebesar 50 juta rupiah Tanah sebesar 250 juta dan di kredit kita tulis diferensial sebesar 300 juta rupiah Selanjutnya goodwill Selain disebabkan aset teridentifikasi atau liabilitas yang diambil alih Diferensial juga dapat disebabkan oleh goodwill Seperti jurnal berikut Contohnya apabila diferensial itu menjadi goodwill Jadi goodwill itu ditaruh kita taruh ngebat sebesar 300 juta Dan diferensialnya sebesar 300 juta di kredit Selain melakukan pembelian Yang dapat menyebabkan terjadinya goodwill Dapat juga terjadi akusisi dengan konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor Lebih rendah dibanding dengan nilai wajar dari seluruh aset bersih yang dimiliki oleh investi Sebagai ilustrasinya kita kembali lagi kepada PT Nusantara dan PT Andelas Seharga 1 miliar Diketahui nilai wajar dari persediaan dan tanah adalah 50 juta dan 150 juta lebih tinggi Dibanding nilai bukunya Maka nilai wajar dari aset bersih adalah 1,4 miliar Maka terdapat selisih sebesar 400 juta rupiah Antara nilai aset bersih PT Andelas dengan konsiderasi nilai wajar yang diserahkan oleh PT Nusantara Oke selanjutnya Yang pertama kita catat itu Seperti biasa kita mencatat investasi pada PT Andelas sebesar 1 miliar Jadi debat sedangkan di kreditnya kita catat cut sebesar 1 miliar pula Setelah itu kita membuat jurnal eliminasinya Yang pertama Saham biasa PT Andelas sebesar 800 juta dan saldo laba sebesar 400 juta berada di debat Nah 8 tambah 4 baru 120 juta Sedangkan PT Nusantara mengakusisi senilai 1 miliar saja Sedangkan saldo laba dan saham biasa yang dimiliki PT Andelas sebesar 1,2 Nah kita taruh akun baru yaitu diferensial sebesar 200 juta rupiah Maka jadi balance ya Yang di debat sebesar 1,2 miliar dan di kredit 1,2 miliar juga Setelah itu kita membuat jurnal eliminasinya saat mengalokasikan diferensial tersebut Nah yang pertama persediaan Tadi kita dapat persediaan dari soal tersebut 50 juta rupiah Sedangkan tanah sebesar 150 juta rupiah Terus diferensial sebesar 200 juta rupiah Dan keuntungan pembelian aset sebesar 400 juta rupiah Ilustrasi dengan kepemilikan penuh Konsolidasi setelah akusisi Diketahui PT Nusantara membeli keseluruhan saham PT Andelas Sebesar 1,5 miliar Terdapat pada gambar 4.3 yang disediakan di dalam buku Bu Dwi Martani Jadi informasi nilai buku dan nilai wajar dari aset teridentifikasi Yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih milik PT Andelas Dan diketahui nilai buku dari seluruh aset bersih PT Andelas sebesar 1,4 miliar Sehingga terdapat diferensial dari akuisisi tersebut sebesar 300 juta rupiah Yang dialokasikan kepada Godwill sebesar 100 juta Maaf tadi kita ulangi lagi Jadi nilai buku dari seluruh aset bersih PT Andelas sebesar 1,4 miliar Sehingga terdapat diferensial dari akuisisi tersebut sebesar 300 juta rupiah Yang dialokasikan kepada Godwill sebesar 100 juta rupiah Dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta rupiah Nah untuk yang pertama kali kita buat lagi Jurnalnya yaitu kita harus membuat jurnal investasi pada PT Andelas Sebesar 1,5 miliar di debat Sedangkan di kreditnya kita tulis kas sebesar 1,5 miliar pula Oke setelah itu kita membuat jurnal investasi pada PT Andelas Kita membuat jurnal eliminasi atas entitas anak berupa ekuitas dalam pengkonsolidasian laporan keuangan sesaat setelah akuisisi sebagai berikut Yang pertama kita taruh saham biasa PT Andelas sebesar 800 juta rupiah Saldo laban sebesar 400 juta rupiah dan diferensial sebesar 300 juta rupiah Sedangkan di kredit kita tulis investasi pada PT Andelas sebesar 1,5 miliar rupiah Konsolidasi pada periode setelah akuisisi Dengan informasi yang sama pada ilustrasi sebelumnya Selama tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta Sedangkan PT Andelas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta Selain itu selama tahun berjalan PT Andelas melaporkan perolahan laban bersih sebesar 200 juta Nah disini ada informasi raja saldo PT Nusantara dan PT Andelas per 31 Desember Kemudian disini ada penghasilan dari anak usaha PT Nusantara 155 juta Disini didapatkan dari labe dari anak besar 200 juta Kemudian dikurangi amortisasi persetiaan 50 juta Ini didapatkan dari ilustrasi sebelumnya Dimana persetiaan terjual habis Kemudian disini ada amortisasi bangunan dan peralatan besar 5 juta Ini didapatkan juga dari ilustrasi sebelumnya Bahwa nilai wajar bangunan dan peralatan lebih rendah dibandingkan nilai bukunya Besar 60 juta Kemudian 60 juta ini akan dialokasikan pada sisa-sisa masa manfaat aset Yakni 12 tahun Sehingga 60 juta dikurangi, eh dibagi 12 tahun Sehingga dihasilkan 5 juta Sehingga 200 juta Dikurangi 50 juta Kemudian ditambah 5 juta Hasilnya 155 juta Dan ini Dicatat di penghasilan dari anak usaha PT Nusantara Dan setelah itu Kita mencatat jurnal untuk penerimaan dividen dari PT Andalas Sebesar 50 juta Pada akun kas Didebet dan investasi pada PT Andalas Di kredit Kemudian kita juga akan mencatat jurnal untuk Untuk pengakuan penghasilan Dari PT Andalas Dapatkan dari sini PT Andalas melaporkan proyekan laporan bersih sebesar 200 juta Sehingga akun Untuk mencatat pengakuan penghasilan Yaitu Investasi pada PT Andalas didebet Dan bagian laba atas PT Andalas di kredit Sebesar 200 juta Kemudian disini Metod jurnal untuk menyelesaikan diferensial terkait persediaan terjual Metod jual habis Ilustrasi sebelumnya Sehingga akun Dalam bagian laba atas PT Andalas Pada debit Dan investasi pada PT Andalas di kredit Sebesar 50 juta Dan ada jurnal menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan Ada akun investasi pada PT Andalas didebet Dan bagian laba atas PT Andalas di kredit Sebesar 5 juta Kemudian kita akan membuat jurnal eliminasi Ada beberapa disini jurnal eliminasi Yang pertama Yaitu Untuk mengeliminasi Segala pengakuan penghasilan investasi Pada buku Pada entitas induk Serta mengeliminasi bagian dividen Yang diumumkan oleh entitas anak selama periode berjalan Disini ada Akun bagian laba atas PT Andalas Didebet Sebesar 155 juta Kemudian disini Ada dividen diumumkan Sebesar 50 juta Di kredit Dan investasi pada PT Andalas 105 juta Di kredit Kemudian disini Ada jurnal eliminasi Untuk mengeliminasikan saldo awal investasi Yaitu ada saham biasa PT Andalas 50 500 juta Didebet Dan ada saldo laba 400 juta Didebet Dan diferensial 300 juta Didebet Dan investasi pada PT Andalas Tesar 1,5 miliar Di kredit Nah diferensial ini Kemudian akan Dinolkan Sehingga ditapatkan disini Diferensial disini debit Sehingga Diferensial disini Di kredit Untuk mengenolkan Diferensial Untuk mengelaskan Diferensial Terhadap aset Teridentifikasi Ada akun Beban pokok penjualan Sebesar 50 juta Ini didapatkan Dari Apa Pengalokasian Persediaan Kemudian disini Tanah 210 juta Ini didapatkan Dari ilustrasi sebelumnya Sama saja Goodwillnya 100 juta Ini juga sama Bangunan dan peralatan 60 juta Di kredit Dan diferensial 300 juta Di kredit Dan disini Dan disini juga Ada jurnal Untuk mengeliminasi Pengakuan Beban penyusutan Atas aset Tridentifikasi Yang tersusutkan Kita akun Akumulasi penyusutan Bangunan dan peralatan Didebit Sebesar 5 juta Kemudian ada Beban penyusutan Sebesar 5 juta Di kredit Nah jurnal-jurnal ini Akan diposting Dalam kertas kerja Disini ya Pada kolom jurnal Iliminasi Sebagai contoh Bagian Lapa PT Andalas 155 juta Ini akan diposting Ke Penghasilan Dari anak Disini Besar 155 juta Kemudian Dividen Diumumkan Ini akan diposting Kedalam Sini Dividen Besar 50 juta Kredit Di kredit Kemudian Ada investasi Pada PT Andalas 105 juta Ini akan Diposting Kesini Investasi Pada PT Andalas Besar 105 juta Dan seterusnya Nah dari Jurnal-jurnal Eliminasi Ini Kemudian Kita mendapatkan Laporan Konsolidasi Dimana Di dalamnya Ada Labab Bersih Dari PT Nusantara Sebesar 766 Juta Juta Kemudian Ada Juga Laporan Laba rugi Atau Perhitungan Saldo laba Konsolidasian Per 31 Desember 2015 Disini Dapatkan Saldo laba 1,966 Liar Dari Kertas kerja Sebelumnya Kita Mendapatkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Per 31 Desember 2015 Disini Ada Posisi Debit Dan Disini Posisi Kredit Dimana Posisi Debit Ada Aset Dengan Total Aset 8,455 Miliar Dan Di Kredit Ada Liabilitas Dan Equuitas Dengan Total 5,455 Miliar Balance Antara Debit Dan Kredit Selanjutnya Konsolidasi Pada Periode Setelah Terjadinya Akuisisi Dimana Selama Tahun Berjalan PT Nusantara Melaporkan Lapa Bersih Sebesar 1 Juta Rupiah Serta Membagikan Dividen Sebesar 400 Juta Rupiah Sedangkan PT Andalas Melaporkan Lapa Bersih Sebesar 250 Juta Rupiah Dan Membagikan Dividen Sebesar 100 Juta Rupiah Kemudian PT Nusantara Melakukan Penilaian Ulang Terhadap Nilai Investasi Atas PT Andalas Dan Hasil Nilai Wajar PT Andalas Lebih Rendah 25 25 Juta Juta Rupiah Dari Nilai Tersatat Disini Disajikan Merasa Saldo Antara PT Nusantara Dengan PT Andalas Per 31 Desember 2016 Disini Ada Akun Penghasilan Dari Anak Usaha Senilai 230 Juta Dimana Ini Dapatkan Dari Laba Bersih PT Andalas Laba Bersih Dari Anak Usaha Senilai 250 Juta Kemudian Dijumlahkan Dengan Penyesuaian Berupa Amortisasi Terkait Bangunan Dan Peralatan Sebesar 5 Juta Rupiah Kemudian Diselisihkan Dengan Penurunan Nilai Ini Penurunan Nilai Ini Besar 25 Juta Sehingga Didapatkan Penghasilan 230 Juta Setelah Itu Kita Mencatat Jurnal Terkait Pengakuan Penghasilan Dari PT Andalas Dimana Ada Akun Debit Investasi Pada PT Andalas Senilai 25 Juta 250 Juta Dan Kredit Bagian Kredit Ada Akun Bagian Labe Atas PT Andalas Senilai 250 Juta Dan Kita Membuat Jurnal Untuk Mencatat Penerimaan Bangunan Dividen Dividen PT Andalas Dimana Ada Akun Kas Didebet Dan Kredit Ada Akun Investasi Pada PT Andalas Senilai 100 Juta Rupiah Kemudian Kita Membuat Jurnal Untuk Menyesuaikan Diferensial Terkait Bangunan Dan Peralatan Dimana Akun Debit Ada Investasi Ada PT Andalas Dan Radit Bagian Laba Atas PT Andalas Senilai 5 Juta Rupiah Dan Kita Membuat Jurnal Untuk Menyesuaikan Diferensial Terkait Penurunan Nilai Wajar Atau Goodwill Disini Bagian Debit Ada Bagian Ada Akun Bagian Laba Atas PT Andalas Senilai 25 Juta Dan Kredit Bagian Kredit Ada Akun Investasi Pada PT Andalas Senilai 25 Juta Kemudian Kita Membuat Jurnal Eliminasi Sini Ada Beberapa Jurnal Yang Pertama Jurnal Untuk Mengeliminasi Pengakuan Pendapatan Yang Diakui Atas Laba Diumumkan Serta Dividen Diterima Dari PT Andalas Ada Akun Bagian Laba Atas PT Andalas Di Bagian Debit Senilai 230 Juta Di Bagian Kredit Ada Akun Dividen Diumumkan Sebesar 100 Juta Dan Investasi Pada PT Andalas Senilai 130 Juta Kemudian Disini Ada Jurnal Untuk Mengeliminasikan Saldo Awal Investasi Pada PT Andalas Di mana Ada Akun Yang Biasa PT Andalas Senilai 800 Juta Kemudian Ada Saldo Laba 550 Juta Kemudian Diferensial Senilai 255 Juta Dan Kreditnya Ada Investasi Pada PT Andalas Senilai 1,605 Bliar Selanjutnya Kita Akan Mengalokasikan Diferensial Disini Diferensial Ini Yang Didebit Agar Hilang Agar Dinolkan Sehingga Diferensial Ini Didebit Akan Dicatat Disini Sebagai Kredit Di mana Ada Akun-akun Terkait Diferensial Ini Ada Tanah Senilai 210 Juta Rupiah Didebit Ada Goodwill Senilai 100 Juta Rupiah Didebit Kemudian Akumulasi Penyusutan Bangunan Dan Peralatan Senilai 5 Juta Rupiah Didapatkan Didapatkan Dari Didapatkan Atau muncul Dari akumulasi penyusutan Bangunan dan peralatan Yang tahun sebelumnya Telah diakui Kemudian Disini Ada Akun Bangunan dan peralatan Di bagian kredit Sebesar 60 Juta Diferensialnya 255 Juta Kemudian Kita Juga Membuat Jurnal Eliminasi Untuk Amortisasi Diferensial Terkait Bangunan dan Peralatan Berupa Beban Penyusutan Disini Ada Akun Akumulasi Akumulasi Penyusutan Bangunan dan Peralatan Di bagian Kredit Dan Beban Penyusutan Eh Di bagian Debit Akumulasi Penyusutan Bangunan dan Peralatan Sebesar 5 Juta Dan Bagian Kreditnya Ada Beban Penyusutan Sebesar 5 Juta Rupiah Kemudian Kita Juga Mengakui Penurunan Nilai Yang Terjadi Pada Goodwill Pada Sebelumnya Sama Saja Pada Soal Sebelumnya Eh Pada Ini Penurunan Nilai 25 Juta Dengan Akun Kerugian Penurunan Nilai Didebit Sebesar 25 Juta Goodwill Menurun Sehingga Di kredit Begian kredit 25 Juta Nah Kemudian Ini Jurnal-jurnal ini Diposting Kertas kerja konsolidasi Begian jurnal Eliminasi Misalnya Begian Lapa PT Andalas Senilai 230 Siusa Diposting Kepenghasilan Dari anak Jurnal Eliminasi 232 Juta Didebit Semisal Ini Investasi Pada PT Andalas Sinilai 1,605 Miliar Diposting Kesini Investasi Pada PT Andalas Sinilai 1,605 Miliar Di bagian kredit Dan seterusnya Nah Sehingga Dari sini Dapat Dihitung Bahwa Lapa rugi bersih Senilai 980 Juta Rupiah Kemudian Saldo Akhir Saldo Lapa Akhir Senilai 2,580 Miliar Dan dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kemudian Yang Selanjutnya Disini Saya Akan Menjelaskan Mengenai Akuisisi Dengan Kepemilikan Sebagian Dalam hal ini Hal yang Perlu Diperhatikan Dalam Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi Yang Tidak Bada Dengan Kerja Dan Komunitas Sebagian Yaitu Adapada Keberadaan Kepajian Memang Hal ini Sesuai Dengan PSAK Nanti Penal Devisi Tahun 2014 Yang Menjaratkan Bahwa Penyajian Secara Terpisah Adanya Dari Keperti 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 Pada Ekuitas Dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi Penyajian Secara Terpisah Ini Dimaksudkan Untuk Menunjukkan Kepada Pengguna Laporan Keuangan Seberapa Terbesar Bagian Dari Aset Versi Yang Dimiliki Oleh Entitas Anak Yang Tidak Dituas Oleh Entitas Dulu Nah Untuk Ilustrasi Dari Konsolidasi Dengan Keperti Sebagian Ini Kita Kembali Merujuk Pada Kasus PT Dusantara Yang Menganggap Sisi PT Andanas Pada Saat Dilakukan Avisi Sisi Diketau Pula Bahwa Nilai Wajar Dari Kepentingan Pengasali Adalah 300 Juta Rupiah Sedangkan Nilai Wajar Seluruh Aset Dan Bilikas Benda Andalas Sebesar 1 400 Juta Rupiah Nilai Buku Dari Seluruh Teknikas Benda Andalas Adalah 1 200 Juta Rupiah Sehingga Terdapat Diferensial Dari Laku Sisi Sebesar 300 Juta Rupiah Yang Kemudian Dialokasikan Pada Kupul Sebesar 100 Juta Rupiah Dan Aset Didentifikasi Lainnya Sebesar 100 Juta Nah Sebagai Gambaran Atas Transaksi Akusisi PT Nusantara Terhadap Ananas Dibukan Pada Katul Berikut Nah Disini Dapat Diketahui Nilai Diferensial Atau Ada Pembedaan Antara Nilai Investasi Dan Nilai Buku Sebesar 300 Juta Rupiah Dan Lainnya Kita Perhitungan Nilai Investasi Sebesar 300 Juta Rupiah Kita Perhitung Dari Akusisi Saham Atas BD Ananas Sebesar 1 Miliard 200 Juta Rupiah Kemudian Ditambah Dengan Persentase Kepembelikan Saham 22% Yang Berdiri Atas Saldo Laba Dan Saham Biasa Nilai Saldo Laba Sebesar 800 Juta Dan Saham Biasa Sebesar 800 Juta Kita Peroleh Nilai Tersebut Dari Laporan Posisi Keuangan BD BD Ambit Per 1 Januari 2015 Di bagian PT Andalans Saham Biasa Dari Sanku Lombor Sebesar 800 Juta Dan 200 Juta Ditambahkan Sehingga Menghasilkan Nilai Sebesar 1.000 2 Juta 2 Mungkin Kita Kalikan Dengan Kursi Dari 25 Persen Sehingga 1.000 Juta Juta Rupiah Kita Tengok 25 Persen Hasilnya Menjadi 200 Kemudian Kita Kurangkan Dengan Investasi Sehingga Memperoleh Diferensi Sebesar 500 Juta Juta Nah Atas Akusisi Ini Maka Kita 1.200 Juta Rupiah Kita Cakap Pada Pertiak Investasi Pada Pada Analis Di Sebelah Kredit Sebesar 1.200 Juta Dan Sebelah Kredit Ada Kas Senilai 1.200 Juta Rupiah Kemudian Langkah Yang Selanjutnya Untuk Mengonsolidasian Laporan Keuangan Sesaat Setelah Ambul Sisi Kita Akan Membuat Mengenai Jurnal Adi Finansi Atas Saldo Awal Diferensi Pada Saat Alokasi Diferensial Pada Saat Eliminasi Saldo Awal Diferensi Itu Sebelah Debitnya Ada Sahab Biasa Kena Analas Selesai 500 Juta Selesai Diferensi Juta Dan Diferensi Selesai 300 Juta Nah Nilai Dari 800 Juta 400 Juta 300 Juta Ini Kita Peroleh Seperti Perhitungan Di Awal Kemudian Di bagian Kreditnya Itu ada Investasi Pada PT Andalas Sebesar 1.2 miliar 200 Juta Kemudian Sisanya Sebesar 300 Juta Itu Kita Ambul Sebagai Kementerian Yang Mengendali Di Sebelah Kredit Nah Kemudian Untuk Eliminasi Atas Amukasi Diferensial Itu Ada Persediaan Sebesar 50 Juta Nah Nilai 50 Juta Ini Kita Peroleh Dari Laborat Posisi Keuangan Bagi 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 Nah Disini Dapat Kita Ketahui Bahwa Terdapat Perbedaan Antara Yang Yang Bagi Kita Wajar Dari Persediaan Dimana Pada Limur Buku Persediaannya Itu 350 Juta Kemudian 8 Juta 400 Juta Sehingga Persediaan Mengalami Kenaikan Besar 50 Juta Nah Kemudian Sebagainya Ada Juga Tanah 910 Juta Dan Ini Kita Peroleh Dari Seperti Persediaan Nadi Nilai Tanah Itu Mengalami Kenaikan Sebesar 210 Juta Kemudian Di bagian Depit Ada Juga Gumpil Ini Kita Peroleh Nilainya Dari Perintah Dimana Terdapat Sisi Anaral Nilai Persediaan Tanah Kemudian Kita Jumlah Jumlah Alpast Ini Kemudian Kita Peroleh Kecil Sebesar 100 Juta Dan Kita Tindak Di sini Di sebelah Dekat Nah Kemudian Di sebelah Credit Itu Ada Diferensial Nilai Diferensial Di awal Tadi Adalah 300 Juta Rupiah Nah Kemudian Ada Juga Pengen Dan Peralangan Di 9 Juta Rupiah Nah Ini Berbeda Dengan Persediaan Dan Tanah Akun Bangunan Dan Perangatan Kita Taruh Di sebelah Dekat Karena Pada Saat Itu Nilai Pengunan Dan Perangatan Mengalami Penurunan Sebesar Rupiah Juta Di mana Belagang Mungkin Tercat Berwarna Nilai Pengunan Dan Perangatan Sebesar Rupiah Rupiah Sedangkan Pada Bila Wajib Itu Juma Jumat Terjadi Terpulis Besar Rp240 Sehingga Kita Taruh Pengunan Dan Perangatan Di sebelah Bagi Kemudian Ini Ada Tabel Mengenai Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi BD Nusantara Dan Etipas Anak Atis Kemudian Sebagian Per Satu Januari 2015 Dan Dari Tabel Tersebut Dapat Kita Ketahui Bahwa BD Nusantara Dan Anak Kosolidu Memiliki Nilai Persediaan Dan Tanah Nawa Demi Serta Pemunan Dan Perawatan Nilai Lebih Indah Sebagai Dampak Perubahan Menelajar Asal Serta Sebut Dan Dari Nilai Nilai Itu Kemudian Muncul Akun Lain Yaitu Kudu Dan Disini Kudu Sedilai 100 Juta Untuk Mencatat Pengakuan Oleh Bila Biaya Dari Atas Sama Sama Anak Berukaan Itu Adalah Beda Berarti Untuk Untuk Apu Terus Ya Ini Ketenggungan 6 Benda Bagian Di Akulitas Sebesar 3 Juta Lumpur Selanjutnya Disini Ada Babel Apat 10 Malah Ngeraca Saldo Dari Bidu Sentara Dan Benda Anggara Seperti 31 Desember 2015 Nah Dari Halat Saldo Ini Dapat Dita Ketenggungi Bahwa Selama Tahuk Berjalan Benda Ngeraca Telah Menginginkan Dan Membagikan Dividen Sebesar 300 Juta Rupiah Sedangkan Benda Andalas Mengumumkan Dan Membagikan Dividen Sebesar 50 Juta Rupiah Nah Saat Itu Benda Ngeraca Yang Sebagai Perusahaan Yang Memiliki Benda Andalas Maka Akun Mencatat Transaksi Terkait Penerimaan Dividen Dari Anak Perusahaan Disini Untuk Mencatat Penerimaan Dividen Dari Benda Andalas Yaitu Sebelah Dividen Ada Akum KAS Dan Sebelah Dividen Ada Investasi Paya Benda Nilainya Sebesar 35 Juta 500 Nah Nilai Ini Kita Peroleh Dari Nilai Dividen Yang Dibagikannya Sebesar 50 Juta Kita Peroleh Nilai Sebesar 200 Juta Rupiah Nah Nilai 200 Juta Rupiah Ini Kita Peroleh Dari Pengurangan Antara Penjualan Sebesar 875 Juta Kemudian Kita Kurangkan Dengan Beber Pokok Penjualan Kita Kurangkan Dengan Beber Operasi Dan Kita Kurangkan Lagi Dengan Beber 50 Juta Sehingga 875 Juta Dikurangi 560 Juta Dikurangi 100 Juta Dikurangi 22 Juta Sehingga Nilainya Menjadi 200 Juta Nah Karena Disini Akusisinya Yaitu Sebagian Yaitu 200 Juta Kali 75% Sehingga Nilainya Yang Diakui Itu Sebesar 150 Juta Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Selama Tahun Berjalan Yaitu Untuk Mengakui Penghabusan Diferensial Maka BD Nusantara Juga akan Mencatat Jurnal Seperti Berikutnya Nah Disini Ada Penyesuaian Diferensial Terkait Persediaan Yang Terjual Tadi Dapat Diketahui Bahwa Nilai Persediaan Itu Mengalami Kenaikan Sebesar 50 Juta Maka Disini Kita Kalikan 50 Juta Dengan 100% Karena Ini Yang Diakui Oleh BD Ini Adalah Yang Dicatat Oleh BD Nusantara Disini Kita Kalikan Presentasinya Sebesar 100% Sehingga Nilainya Tetap Yaitu 50 Juta Kemudian Untuk Menyesuaikan Diferensial Terkait Kemudian Diteralatan Itu Sama Seperti Persediaan Nilainya 5 Juta Karena Karena Bagi Bangunan Diteralatan Itu Memiliki Masalah Manfaat Selama 12 Tahun Dan Nilai Bangunan Diteralatan Tadi Adalah Mengalami Penurunan 60 Juta Sehingga 60 Juta Itu Kita Alokasikan Selama 12 Tahun Sehingga Menghasilkan Nilai 5 Juta 65 Juta Itu Kita Perlui Dari Bagian Ya Dari 60 Juta Itu Kita Dengan 12 Selanjutnya Mengenai Perhitungan Kepelidikan Dari PT. Nusantara Atas PT. Andara Seperti 31 Desember 2015 Nah Ini Ada Tabel Isinya Adalah Saldo Satu Jangan 2015 Kemudian Ada Rasio Ini Rasionya Terjumpul 5 Perdi 25 Nah Ini Nilai Investasinya Sebesar Satu Minyak 200 Juta Kita Perlu Dari Nilai Investasi Awal Yaitu Satu Minyak 200 Juta Kemudian Sisanya Terus Besar 300 Juta Kita Akui Sebagai 6 Juta Kemudian Ini Tanah Yang Tadi Kita Nanggap 20 Juta Pesekian Ada Kemudian Rangunan Dan Ada Juga Pemudil Kemudian Dari Nelai Investasinya Kita Tambahkan Nanggap Nanggap Bersih Dari 150 Juta Ini Miliknya BG Nusantara Agustin Ananas Kehidian 50 Juta Dari Kemudian Karena Disini Karena Disitu Ada Givin Maka Yang Kita Kurangkan Dengan Dibin Sebesar 37 Juta 500 Ini 75 Persen Kemudian 25 Persen Itu Agenda 200 Juta 200 Kemudian Karena Ada Amortisasi Amortisasi Semuanya Itu Sebesar 45 Juta Yang Ini Dari 45 Juta Ini Dari Perhitungan Amortisasi Atas Karena Pesejaan Yang Diawal Kemudian Kita Jumlahkan Sehingga Nilainya Nilainya Menjadi 1 Bilyar 600 Juta Dan Dari Tepet Tersebut Kita Akan Membuat Jurnal Eliminasi Dan Jurnal Eliminasi Yang Dikbuat Itu Untuk Mengeliminasi Segala Pengakuan Penghasilan Investasi Pada Buku Antitas Hidup Serta Mengeliminasi Kampai Individen Antitas Hidup Yang Diimumkan Oleh Anak Usahaan Selama Berundi Tersebut Yang Pertama Itu Ada Mengeliminasi Penghasilan Dari Benda Anilasi Nah Ini Di Bagian Debitnya Ada Bagian Lengga Atas Benda Anilasi Besar 100 Juta Kemudian Minus 150 Juta Dari Tabel 4.10 Bagian Penghasilan Dari Anak Usaha Itu Minunnya Ada Sebesar 105 Juta Kemudian Di Sebelah Tadinya Ada DG 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 Bukan Dari Nilainya Itu Sebesar 37 Juta 500 Kita Kauh Bisa Kita Lihat Di Sini Sebesar 300 Dan 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 Juga Investasi Pada PDA Anas Nilainya Sebesar 67 Juta 500 Ini Adalah Sisa Dari Penjumahan Kemudian Untuk Mengeliminasi Bagian Kepentingan Pengendali Atas Masih Dari Bata Anas Itu Di Sebelah D Ada Bagian Lata Kepentingan Pengendali Kemudian Sebelah Kredit Ada Divid Divid Yang Divid Sebesar 200 500 Ini 250 Untuk Kepentingan 6 Pengendali Dan Kepentingan 6 Pengendali Itu Ada Sebesar 250 Dari 500 Kemudian Untuk Mengeliminasi Saldo Awal Saldo Awal Ini Hampir Sama Dengan Jurnal Yang Kita Buat Di Awal Santi Itu Ada Sang Biasa Benda Analas Saldo Lata Diverensial Itu Disput Diverensial Kemudian Sebelah Diverensial Itu Ada Diverensial Pada Diverensial Dan Kepentingan Diverensial Nilai Yang Sama Kita Disput Lihat Pada Tabel 4 Diverensial Kemudian Untuk Mengeliminasi Diverensial Berhadap Asam Diverensial Identifikasi Disput Diverensial Itu Ada Bukan Pokok Pengualan Selesai 50 Juta Kemudian Ada Juta Kemudian Sebelah Kredit Ada Pengunan Dan Peralatan Kemudian Ada Juga Diverensial Nilainya Pengunan Dan Peralatan Itu Lalu Diverensial Kita Bisa Lihat Di Tabel Lupa Diverensial Diverensial Ini Kita Diverensial Di Perhitungan Awal Kami Kemudian Untuk Mengakui Keben Penyebutan Aset Identifikasi Yang Terpenyebutan itu ada akumulasi penyusutan kemudian sebelah kreditnya itu ada kebanyakan penyusutan, nah ini perlu kita penjual karena nilai kebanyakan penyusutan selama 12 tahun dimana di atalnya itu nilai yang nilainya dari 60 juta itu kita setiap tahunnya mengalami penyusutan sebesar memang juga berguna selanjutnya dari jurnal eliminasi tersebut dapat kita posting pada kertas kerja konsumidesian BD Nusantara dan NIS A6 per 31 Desember 2015 ini dapat kita lihat pada tampil 4.3 ini pada jurnal eliminasi atas pengakuan penghasilan dari kendaan naras dapat kita posting bagian mata atas kendaan naras sebelah kredit maka kita postingnya ini juga di sebelah kredit sebesar 100 ribu di tanggung kemudian untuk dividen dihubungkan dan investasi pada kendaan naras itu di tanggung sebelah kredit maka saat kita posting ke kertas kerja kita cari dua akun yang sama kemudian kita catat kita catat sebesar 37.500.000 untuk investasi pada kendaan naras di sebelah kredit kemudian ini juga sama akan kita posting ke kertas kerja bagian jurnal eliminasi caranya sama seperti yang di awal pagi misalnya ini ada bagian mata kepentingan naras misalnya 50 juta seperti itu maka di jurnal eliminasi pada kertas kerja maturiasi kita postingnya di sebelah kredit kemudian yang di sebelah kredit itu juga kita posting di sebelah kredit sesuai akun yang sama begitu pun seterusnya yang ini juga sama kita posting ke jurnal eliminasi sesuai nama akun masing-masing kemudian ini juga sama nah ini dari tabel 4.12 mengenai kertas kerja konsolidasian Bajan Nusantara dan entitas anak pada 31 Desember dapat kita ketahui bahwa laba bersih konsolidasian pada 31 Desember itu sebesar 705 juta dapat kita lihat pada bagian laba rugi bersih bagian konsolidasian itu disitu tertulis sebesar 705 juta atau kalau untuk perhitungannya itu adalah laba bersih beda nusantara besar 705 juta kemudian dikurangi dengan penghasilan daripada atas 95 juta kemudian ditambah toks memiliki beda nusantara atas laba berbedaan dengan sebesar 150 juta ditambah lagi dengan amortisasi terkait bangun dan peralatan dikurangi penghubusan diferensiasi terkait persediaan kemudian kita jumlahkan dan menghasilkan nilai sebesar 750 juta itu kita aku pakai label rugi konsolidasian kemudian dapat kita ketahui pula bahwa nilai saldo lato konsolidasian per 10 Desember 2015 itu sebesar sama ngeliat 950 juta nilai nilai itu kita peroleh dari perhitungan ini sebesar 1 juta X1 tilihan 500 juta dari 1 laba kemudian akal laba kemudian dikurangi bagian laba atas PT. Andanas dikurangi penghapusan diferensial terkait persediaan kemudian dikurangi dengan dividen yang diumumkan orang-orang beda misantara sehingga menghasilkan nilai sebesar 1 nilai 950 juta nilai yang tadi 750 juta ini itu perhitungannya kita hitung dari atas nah di sini di bagian merasa saldo PT. Nusantara itu tercatat juga bahwa laba logikitasinya 750 juta tapi di dalam 750 juta ini bukan kita dapatkan dari perhitungan yang disambilnya tetapi kita dapat dari perhitungan dari atas konsolitasinya kemudian di bagian laba bersih laba bersih itu memang ada nilai yang besar 205 juta nah itu juga dapat kita pindahkan untuk menutup saldo laba akhir di 31 Desember kemudian nilai 5 juta ini di laba reduksi juga kita pindahkan untuk menutup nilai laba akhir 31 Desember di bagian 6 sehingga nilai saldo laba akhir 31 Desember itu sebesar 605 juta sebagai sebelah debit dan sebelah laba itu sebesar 55 juta dan nilai 650 juta dan 50 juta itu juga kita gunakan sebagai perhitungan saldo laba ini saldo laba untuk menghitung total liabilitas di laporan posisi keumumannya kemudian kita peroleh nilainya itu sebesar 2 miliar 20 juta sebagai best dan sebesar 2 miliar 20 juta kemudian yang terakhir ada gambar matematik menaik laporan posisi keuangan konsolidasi yang kedua pesantara dan identitas anak per 3 bisa turis enter dari krimokrasi nah itu terdiri atas akun aset liabilitas dan identitas nilainya nilai-nilai ini dapat kita lihat di bagian kertas kerja pada bagian konsolidasi sehingga setelah kita masukkan sesuai akun-akunnya maka kita peroleh total aset dan total liabilitas dan identitas itu nilainya sama ya ini sebesar dapat nilain 742 500 ribu rupiah nah itu di sebelah sisi itu ini jadi terbuka pasai kali kali yang dikasih dikasih kebilianya harus sama dikasih 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 dikasih